Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember Jawa Timur memetakan jalur mudik rawan bencana alam. Salah satunya jalur Gunung Gumitir penghubung Pulau Bali dan Jawa. BPBD menyiagakan tim reaksi cepat di jalur itu untuk mengantisipasi kemacetan dan jatuhnya korban saat terjadi bencana. Jalur mudik rawan bencana di Gunung Gumitir memanjang hingga 8 km. Tepatnya berada di Kecamatan Siloh, Kabupaten Jember. Jalur nasional ini rawan bencana alam, mulai tanah longsor hingga pohon tumbang. Bencana alam berpotensi terjadi saat musim hujan. Tanah longsor terjadi diawali dengan pergerakan tanah yang dipicu keretakan pada lereng atau tebing akibat curah hujan tinggi. Untuk menjaga jatuhnya korban dan kemacetan panjang saat bencana terjadi, pihak BPBD mendirikan pos siaga bencana meteorologi di sepanjang jalur Gunung Gumitir. BPBD juga menyiagakan tim reaksi cepat atau TRC di setiap posko. Selain siaga di pos, petugas TRC juga patroli keamanan dan keselamatan beserta jajaran TNI Polri. Kalau musim hujan, musim hujan itu rawan terjadi, pohon tumbang, terus tanah longsor, yang terutama jalanan jadi licin. Ada berapa titik kira-kira di jalur Gunung Gumitir ini, Pak? Saya kira hampir semua titik ya, Pak ya. Dia mulai di wakil-wakil gudang, depannya kafe Gumitir itu, terus yang dibawa itu dekatnya makam, habib ya. Jalur Gunung Gumitir penghubung Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Jalur ini selalu dilewati pemudik dari Bali dan wilayah Indonesia Timur lainnya seperti Lombok. Selain Gunung Gumitir, BPBD Jember juga memetakan jalan raya di Kejamatan Bangsalsari sebagai jalur mudik rawan bencana banjir.